Pemisah Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin memastikan persiapan penyelenggaran ibadah haji di Jawa Barat berjalan dengan baik. Salah satunya dengan melakukan mild test atau test ringan terhadap menu makanan yang akan diberikan Saudi kepada para jemaah calon haji selama beribadah nanti. Didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Barat, Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin melakukan mild test atau pengecekan ringan terhadap sejumlah menu makanan yang nantinya akan diberikan kepada para jemaah calon haji asal Jawa Barat. Pengecekan makanan dilakukan sebagai langkah antisipasi terutama untuk jemaah haji lansia. Menu makanan pun diharapkan lebih banyak yang lebut dan tidak berasa pedas sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi para jemaah. Selain itu menu makanan bayi pun memastikan jenis-jenis minuman yang dapat dikonsumsi oleh para jemaah sehingga kebutuhan nutrisi para jemaah dapat terpenuhi selama menjalankan ibadah haji. Kita antisipasi untuk lansia, jadi makannya lebih banyak yang lembut dan tidak pedas jadi cabai dan sebagainya dan berkas paket. Dan beberapa seperti minuman jus, jusnya yang lebih sehat seperti apel, janggu. Tadi kita melakukan mild test, tes makanan yang akan diberikan kepada jemaah haji Jawa Barat khususnya oleh perusahaan Saudi Airlines yang akan berangkat dari Amerikasi Kertajati menghukum bukasi pada mild test tersebut dari pihak SDLM menawarkan makanan apa saja yang mau dan kita akan berikan kepada calon jemaah haji Jawa Barat. Selain memastikan menu makanan, B. Mahmudin pun melakukan pengecekan fasilitas asrama haji serta memastikan Bandara Kertajati dan Bandara Cengkareng dapat beroperasi melayani penerbangan ke Tanah Suci.